Pemirsa di Bandung Barat terdapat salah satu perkampungan yang hampir seluruh warganya berprofesi sebagai petani cengkih. Setiap musim panen, hampir seluruh warga baik dari yang tua hingga anak-anak beramai-ramai ikut panen hingga mensortir atau memotes. Mau tahu bagaimana prosesnya? Berikut liputannya. Tepatnya di Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, terdapat sebuah perkampungan bernama Cibongkok. Hampir seluruh masyarakatnya menekuni profesi sebagai petani cengkih. Seperti di salah satu lahan kebun cengkih milik warga, dimulai sejak pagi hingga sore, pria di kampung tersebut melakukan pemetikan cengkih pada pohon yang ribun. Para ibu dan anak-anak juga ikut memungut tangkai cengkih yang jatuh. Warga mengaku cukup senang, terbantu dan bersyukur dengan keberadaan cengkih di kampungnya yang sudah ada sejak dulu. Terjauh dari tempat perkebunan, di salah satu rumah warga terlihat sejumlah warga sedang melakukan kegiatan memisahkan atau mensortir cengkih dari tangkai yang biasa disebut warga sekitar memotes. Kegiatan tersebut mereka lakukan karena mendapat penghasilan upah. Dari pemilik mereka dihargai seribu rupiah per kilonya. Berapa per kilonya? Per kilonya seribu. Biasa per hari dapat menghasilkan berapa kilo? Kadang-kadang 30, kadang-kadang 25. Gimana banyak? Sedangkan menurut salah seorang petani cengkih, Kiking mengaku, meski harga cengkih saat ini sedang buruk, namun Kiking dan warga mengaku masih bersyukur tahun ini masih dapat memanen. Sedangkan untuk penjualan, hasil cengkih basah terlebih dahulu dijemur selama satu minggu, hingga mengering berwarna hitam, coklat beraroma cengkih pun sangat terasa. Setelah kering, cengkih pun siap dijual ke pengepul atau jika tidak pembelian datang ke tempatnya. Kiking pun turun gunung mengantarkan atau memasarkan cengkih di pasar-pasar terdekat yang ada di Cikalongwetan. Panen cengkih di tahun 2018 ini dianggap warga Cibongkok sebagai berkah. Mengingat bidang pertanian cengkih merupakan salah satu andalan warga Cibongkok untuk meningkatkan perekonomian setiap kepala keluarganya. Selain itu, kesulitan saat ini yang paling utama yaitu akses penjualan. Masyarakat Cibongkok masih sedikit kesulitan mendapatkan harga yang memuaskan dalam hal penjualan. Padahal hasil panen cengkih di kampung Cibongkok ini tidak kalah baik dengan daerah penghasil cengkih lainnya.